Iya, jadi kan aku SMP sama SMA-nya tuh di Belanda. Nah, terus sekolahku tuh sekolah kedutaan yang muridnya tuh emang sedih. Nah, jadi setiap tahun tuh ada namanya anime convention di Denkha. Nah, ada orang Jerman, ada orang Swedia, ada orang Swiss. Aku rasa mungkin karena Belanda itu termasuk negara Eropa, jadinya mereka tuh lebih bebas gitu dalam ekspresikan diri. Kayak norma-normanya mungkin cukup berbeda ya dari Indonesia. Kita bakal cukup sering ngelihat bapak-bapak atau cowok yang kosmarnya sebagai cewek. Kaniki Wanina, balik lagi sama aku Sioni. Selamat datang di Fujipot, program terbaru dari Fuji Global Lingua. Yeay, di Fujipot ini kita bakal membahas hal-hal yang menarik, khususnya seputar di Jepangan lho. Dan di Fujipot perdana ini kita kedatangan seorang tamu. Di siapa nih? Taraaa! Ini lihat kemana ya? Halo. Jadi, di Fujipot kali ini kita akan membahas mengenai Unit Kebudayaan Jepang Institut Teknologi Bandung atau biasa disebut UKJ ITB. Yeay! Dan kali ini tamu kita merupakan seorang ketua dari UKJ ITB. Ya, jadi aku ketua UKJ juga kebetulan dan dia juga ketua UKJ. Tapi sekarang dia masih menjabat sedangkan aku udah lengser tahun lalu. Wow, lengser. Wow, lengser. Sekarang aku kenalin dulu ya siapa Nadia ini. Jangan nafsir dulu tapi. Wow, iya, iya, iya. Jadi Nadia ini merupakan ketua dari UKJ ITB, seriode 2020-2021. Mapres nggak jadi? Nggak usah, mapres. Oke, baiklah. Dan Nadia ini juga merupakan mahasiswa dari Jurusan Teknik Kekayasa Angkatan 2018. Wih, mantep banget Nadia. Mantep banget. Jadi hari ini kita bakal ngebrol-ngebrol sama UKJ ITB dan di Jepangan. Oke. Sebelumnya, UKJ ITB itu apa sih? Aku kira kasih nggak ngejelasin UKJ ITB di mana, mbak. Ya kan sekarang ketuanya dia, jadi dia harus lagi berluasan. Ini aku menguji gitu sebagai amatan ketua. Tadi di briefed-nya nggak gitu. Oke, aku yang jelasin kalau gitu. Oke, di UKJ ITB itu ada 6 divisi yang mencakup kebudayaan Jepang. Aku sebutin 3, Nadia 3 ya. Oke. Kita uji, Nadia masih hafal kan. Hafal dong kan ketuanya. Iya, iya. Oke, pertama ada divisi musik, ada divisi mangga, ada divisi masak, ada cosplay, bahasa, dan odori. Yeay. Lengkap. Kalau Nadia sendiri di sisi apa nih? Aku sendiri nih dari divisi odori, kalau kafio. Kita ceritanya pura-pura baru kenalan lagi, udah nggak ketemu setahun lupa gitu. Aku divisi musik teman-teman. Wow. Nadia kenapa sih masuk divisi odori, dan odori itu apa sih? Mungkin banyak dari teman-teman yang belum pernah mendengar kata odori. Ya oke. Mungkin buat orang-orang yang udah belajar bahasa Jepang, Atau udah sering atau anime itu sering dengar kata odori, odori gitu ya. Nah itu tuh, iya. Jadi odori itu adalah menarik gitu. Nah terus kalau kenapa aku masuk odori sendiri adalah emang karena dari dulu, aku tuh suka aja gitu sama yang namanya gerak-gerak, jaget-jaget gitu. Kalau kita misalnya cari di Youtube kan ada yang namanya Uta Ite ya, yang nggak cover lagu-lagu dari Vocaloid. Nah kalau misalnya di odori itu ada namanya Odetemi Tena. Itu kayak ngeliat cover-cover dance dari lagu-lagu Vocaloid gitu. Oke, kenapa masuk odori? Aku nggak ditanya kenapa aku masuk musik. Oh iya, Kak, kenapa masuk musik? Kayaknya udah jelas dari background-nya. Background game. Iya, aku emang suka musik dari dulu dan pengalaman pribadi aku tuh waktu sama jarang gitu yang suka di Jepangan. Dulu tuh aku penyem-penyem tangin nge-band gitu loh sama temen-temen aku. Tapi sampe lulusan sama nggak kesampean. Jadi pas Yukaji ini aku denger mereka nge-band lagi di Jepang, aku kayak auto, pasti di sisi musik. Aku senang menebar kebahagiaan. Aku senang menebar kebahagiaan seperti yang kalian lihat. Makanya aku masuk di sisi musik. Oh makanya jadi idol juga ya, Kak. Idol. Iya, aku suka idol gitu. Dan aku ngerasa Yukaji ini sangat mewadahi minat dan action aku gitu. Nggak perlu ikut. Idol gitu, aku bisa tampil. Aduh, shit banget. Soalnya di Yukaji itu ada acara yang emang mewadahi kita untuk berkarya, entah itu bermusik, menari, memasak, kufin show, drama, dan lain-lain. Apa tuh nama acaranya? Nah, jadi sebenarnya kalau dari Yukaji itu ada acara tahunan yang namanya Buntanohi, yaitu wadah di mana siap di sisi bisa menunjukkan kebolehan mereka, menunjukkan apa yang udah mereka pelajari selama setahun di Yukaji, dan terus ya sharing, show off, perform di situ. Nah, tapi awalnya tuh Buntanohi ini sifatnya internal. Jadi, untuk di Yukajenya aja gitu. Sedangkan buat keluar Yukajenya ada yang namanya Hotaru, itu izan sebagi lagi. Nah, tapi sehingga berjalannya waktu, Hotaru ini jadi jarang diadakan. Karena setelah lain hal, terus Buntanohi ini mulai diperbesar skill-nya, skill acaranya. Nah, jadi di sini kita bisa kebolehan sama lembaga lain, atau kayak ngundang orang dari luar, ngadainya juga di aula. Oke. Nah, Buntanohi itu kan biasanya diadain tiap tahun di aula barat atau aula timur itu ya. Biasanya orang-orang luar pada datang tuh. Tapi nih, tiba-tiba tahun lalu sesuatu terjadi. Terus Buntanohinya batal dadakan sifat cerita juga. Jadi, pas tahun aku, aku ngejabat sebagai ketua, itu enggak ada Buntanohi. Nah, bagaimana dengan Nadia? Ya, bagaimana dengan aku? Nah, jadi kami belajar lah dari pengalaman sebelumnya. Kan sebenarnya Buntanohi itu diadainya tengah Maret ya, tengah Maret 2020 kemarin itu. Nah, terus kita mulai diliburkan tanggal 14 Maret. Eh, enggak ada yang Buntanohi akhir. Buntanohi akhir Maret seharusnya. Iya, tapi 11 Maret itu udah diliburkan karena pandemi. Nah, jadinya sedang tinggal dua minggu lagi tuh. Dua minggu lagi kita acara, tapi akhirnya... Udah gladi, geng. Udah gladi, tapi enggak jadi kan. Nah, itu sedih banget. Nah, terus kita tuh harapannya sebenarnya tahun 2021 ini bisa offline lagi gitu. Nah, tapi ternyata pandemi masih cepat. Akhirnya kita belajar dari berbagai acara lainnya untuk merubah kegiatan offline ini menjadi sebuah kegiatan online. Nah, jadinya Buntanohi kemarin diadakan tanggal 16-18 April 2021. Itu di Youtubenya UKJ ITB. Nah, setiap harinya tuh bisa satu setengah jaman lagi. Nah, di situ. Nah, yang membuat keuntungan dari kegiatan ini bersifat online adalah di sini kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang gitu. Jadi, karena udah enggak ada jarak yang membatasi... Tengah lagi, anjoy. Aduh, enggak boleh ngomong anjoy. Ya, enggak ada jarak yang membatasi. Jadinya kita bisa bekerja sama dengan banyak orang. Di situ kita jadi punya banyak guest, performer gitu. Terus juga dari Buntanohi ada lomba-lomba gitu kan, kayak cover sing, cover dance. Nah, pemenangnya juga bisa ikut perform lewat video gitu. Nah, dia perform enggak nih seharian? Wah, sebenarnya... Aku perform, aku perform dong. Cuman gimana ya, sebagai orang yang udah... Ini berarti ketiga kalinya aku ikut Buntanohi kan. Satu kali waktu offline, satu kali waktu enggak jadi, satu kali waktu online. Dan ternyata rasa banget ya perbedaannya. Karena kalau misalnya kita Buntanohi offline, di situ kita ada latihan mingguan kan. Ketemu sama teman-teman, latihan langsung, ketemu pelatih. Dan di situ kita ya bisa makin deskripsi dan lebih mudah aja gitu buat belajarnya, buat latihannya. Nah, tapi kalau online gini, ternyata susah banget buat latihan. Kita enggak ada waktu fix kapan, terus juga belajarnya susah karena kita enggak ada yang ngarahin kan. Kami sendiri, terus nanti ngatu-ngatuhinnya juga susah. Karena kan kalau misalnya perform offline, kita kan langsung bareng di sana, belajarin bareng gitu. Nah, kalau ini kita harus satu orang submit video, atau satu orang submit audio, terus di edit-edit-edit, terus baru jadi satu performance yang utuh. Nah, itu juga sulit. Tapi tetap fun, dan alhamdulillah kita masih bisa menunjukkan kebolehan kita di Buntanohi. Ya, mantap banget. Beradaptasi ya, UKJ. Mantap. Nah, terus nih, kalau Odori itu biasanya ngapain aja sih? Jadi, kalau Odori sendiri itu sebenarnya kita masing-masing tergantung. Ada belakangan ini, seringnya yang pertama adalah latihan dasar untuk anggota di sisi Odori. Di sini kita belajar gerakan-gerakan dasar untuk memudahkan anggotanya belajar Odori yang lebih sulit. Nah, terus, selain itu, sebenarnya bukan lebih ke program kerja sih, tapi lebih ke tradisi. Nah, jadi di Odori ini kita memastikan bahwa ada knowledge transfer turun-temurun. Jadi, setiap anggota di sisi Odori pasti bisa menguasai dua atau lebih Odori untuk kemudian diajarkan ke generasi. Jadi, kalau misalnya di musik sih, nggak ada yang nanya sih, tapi nggak apa-apa. Perlaku kan di sisi musik. Kalau di sisi musik itu biasanya kita cover-cover lagu Jepang, G-pop, anime. Dan untuk programnya sendiri kita ada itu loh, belajar sound engineering. Soalnya, kadang online. Jadi, kita harus belajar pakai audio sisi dan yang lain. Terus, yang asik itu sebenarnya ya itu sih kita bisa ngebentuk band sendiri. Ya, biasanya kalau Bung Kanohi itu, satu orang itu ikut lebih dari satu band kayak aku. Jadi, pokoknya mau wadahi minat di musik, walaupun kalian nggak bisa main musik pun, kalau kalian penikmat musik, di divisi musik itu biasanya senang gitu loh, dengerin orang-orang cover berkarya, ada yang utah itu juga. Nah, terus nih, kalau divisi bahasa ngapain sih, Nat? Oh, langsung ke bahasa ya? Semuanya apa dulu? Semuanya ke bahasa terakhir gitu. Oh, yaudah. Apa ya? Oh, emang. Enggak, atau apa? Oh, aku nyambung aja ceritanya. Nah, aku mau nambahin lagi nih, sebenarnya tadi tentang Odori juga, kita juga bisa kayak ngadain proyekan, nge-cover, atau Odori-Odori yang ada. Misalnya, kalau yang kami sering ngelakuin tuh, ada Universitas Reseda di Jepang tuh, grup Odorinya sering perform gitu kan, bikin Odori per tahun. Nah, kita suka bikin proyekan yang cover Odori dari Taka Anadini gitu. Nah, terus, tadi kan Kak Sia ini udah cerita ya tentang divisi masif. Nah, aku juga mau cerita tentang empat divisi lainnya. Nah, jadi, kalau di divisi masak, disini tuh anggota-anggotanya bisa belajar gimana sih caranya bikin makanan-makanan Jepang. Mulai dari yang simple-simple, sampai yang lebih kompleks, terus ada juga yang manis, asin gitu. Nah, terus, kalau misalnya selain belajar masak, mereka juga bisa ya bareng-bareng datang ke restoran-restoran, terus kayak, apa ya, nge-review makanan-makanannya gitu. Terus, kalau ada lagi divisi mangga. Nah, divisi mangga ini namanya divisi mangga, tapi, nggak cuma bikin komik aja gitu. Di divisi mangga itu, hal-hal yang bersifat visual itu dilakukan di divisi mangga. Jadi, seperti bikin ilustrasi aja gitu ya, nggak sampai komik. Biasanya kalau yang mau tes JLPT itu, kalian ada kelas khusus atau gimana sih? Nah, kalau untuk kelas khusus, sebenarnya kita nggak ada sih. Jadi, kita lewat bensil itu. Dan sebenarnya, kalau masalah belajar bahasa Jepang di UKJLTB itu benar-benar tergantung sama diri sendiri. Jadi, kan, karena kita itu unik kejadian mahasiswa, jadi, ya, semuanya berasal dari keinginan kita sendiri. Kita yang pengen ditutupkan di sana. Terus, ya, motivasinya ya keinginan kita gitu. Nggak ada dorongan-dorongan lain gitu kan. Nah, jadi, kalau misalnya kita mau belajar gitu, biasanya ya sekuat apa sih kita mau proaktif dalam belajar bahasa Jepang ini. Otodidak gitu ya? Iya, jatuhnya masih otodidak. Tapi ya itu ada bantuan dari teman-teman di divisi bahasa. Tau nggak sih, kalau di Fuji Global Linguah kita bisa belajar bahasa Jepang bareng sensei? Oh, iya? Iya, iya. Wah! Jadi, guys, buat kalian yang belum tahu, Fuji Global Linguah tuh lagi buka penasaran buat gelombang 7, buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang. Apalagi kalau di UKJTB kan masih bisa belajar otodidak itu bareng-bareng. Buat kalian yang nggak gabung di UKJTB, mending ke Fuji Global Linguah aja. Bener nggak sih? Nah, untuk kelas yang dibuka pun ada kelas percakapan atau kaiwa, buat yang mau ngombrol sama Nihonjin atau mungkin cari jodoh orang Jepang. Dan ada juga kelas persiapan JLPT, dari N5, N4, sampai N3. Terus di Fuji Global Linguah itu, selain sama sensei-sensei yang berkualitas, ada komprehensif kurikulum juga. Wah, kakak. Komprehensif kurikulum itu jadi kalian terarah gitu loh, belajarnya gimana, dan kalian bisa belajar dengan lebih efektif dan efisien waktunya. Wah, serang juga. Iya. Nah, buat kalian yang tertarik, catat ya, deadline penasarannya itu tanggal 30 Mei. Jadi cepetan. Kodaknya ini kan tanggal 22 Mei. Udah menekat sih. Jadi buruan lagi deh daftar sebelum kotanya abis. Karena kotanya terbatas. Aku tuh penasaran, sebenarnya sih banyak yang punya minat di Jepangan dan gabung ke UKJ ITB gitu. Kasio pernah dengar gak katanya bahwa ITB itu institusi terwisit? Eh, gitu bakal ya. Nggak pernah dengar sih. Aku udah siap di DEO. Aku udah siap di DEO. Kasio tau gak sih, katanya di ITB itu banyak anak lalu. Pernah dengar gitu sih, katanya ada suatu fakultas gitu yang isinya orangnya kata Jepang sih. Nah, iya jadi sebenarnya ada dua fakultas nih yang terkenal. Bahwa mereka tuh istinya orang-orang yang suka di Jepangan. Itu Tewi dan Esnipa. Tapi trendnya kita ganti-ganti. Nah, tapi intinya biasanya orang-orang yang masuk ITB itu memang suka di Jepangan gitu. antara hardcore atau ya cuman nonton anime di Jogel TV gitu ya. Atau ini gak boleh nyebut brand ya. Gak tau deng. Ya, gitu. Nah, terus. Jadi, karena banyak. Jadi sebenarnya itu juga kan alasan kenapa ada UKJ ITB. Ya, karena ada mahasiswa yang menyebut minat dan keketarikan terhadap budaya Jepang. Jadinya ada UKJ ITB. Nah, jadi. Setiap tahun kan ada masih baru dan mereka pasti diantaranya ada yang punya keketarikan dan yang punya keketarikan di Jepangan kan. Nah, mereka kalau udah liat UKJ, bakal kayak, oh iya, ini tempat aku. Karena aku suka di Jepangan. Sik banget, aku banget gitu kan. Nah, jadi. Masuklah UKJ. Sebenarnya aku juga kayak gitu. Jadi. Ini backstory dikit ya. Jadi kan aku SMP SMA-nya tuh gak di Indonesia. Oh, that's it. Cila, cila, cila. Iya, jadi kan aku SMP sama SMA-nya tuh di Belanda. Nah, terus. Sekolahku tuh sekolah kedutaan yang muridnya tuh emas bikin ya. Aku sekolah tuh cuman awalnya cuman bertiga. Terus pada akhirnya bersebelah. Tapi itu juga gak banyak kan. Nah, terus waktu itu tuh animu gak terlalu terkenal lah ya di Belanda apalagi. Nah, jadi temen-temen aku yang suka animu tuh dikit banget. Sedangkan aku ya udah ngegas nonton animu-nya dan baca manga gitu. Nah, makin lama aku di Belanda. Jadi kan waktu SMP tuh kayak masih dikit banget. Nah, waktu aku SMA ternyata anime tuh kayak dan Jepang tuh ngeboom gitu di Belanda gitu. Nah, jadi setiap tahun tuh ada namanya anime konvensien di Denkha. Nah, yaitu tuh misalnya instan internasional. Jadi gak cuman orang Belanda aja yang ikut anime konvensien ini. Tapi ada, ya aku tuh waktu itu ada orang Jerman, ada orang Sweden, ada orang Swiss. Pokoknya dari masing-masing tempat di Eropa kita datang ke Belanda buat anime konvensien itu gitu. Disitu banyak orang cosplay, ada person, kontes-kontes dan lain sebagainya. Bahkan lomba VU pun ada. Dan games-games satu maturi kayak sekop ikan dan yang sebagainya tuh juga ada gitu. Iya, dan disitu tuh banyak yang jualan juga. Jualan merchandise, jualan figurin, jualan jaket, angin gitu. Oh, lengkap banget. Iya, dan jadi mereka bakal jualan alat-alat bento misalnya gitu. Makanan-makanan Jepang kayak ramune, pokoknya dan lain sebagainya. Mereka tuh jual gitu. Itu tuh heaven banget buat orang-orang yang suka di Jepangan kan. Kebayang sih. Nah, terus saya, ya tapi temanku tetap terbatas dan aku semuanya juga mengekspresikan kesukaan aku terhadap Jepang tuh, ya jarang-jarang gitu kan. Nah, begitu masuk di ITB, liat UKJITB nih, wah kemudian Jepang, asuk banget. Nah, terus ya karena emang suka, ya masuk. Dan aku yakin kebanyakan orang juga seperti itu. Mereka suka di ITB, mereka menemukan suatu wadah yang sesuatu buat mereka, mereka coba untuk masuk. Dan salah satu kelebihan dari UKJITB ini adalah keluarganya. Hmm, bener-bener. Nah, jadi yang namanya kita mabah gitu. Mabah terus habis itu, ya hampir gak kenal siapa-siapa. Apalagi aku waktu itu gak kenal siapa-siapa, karena temen SMP-SMA aku kan dikit banget dan gak ada yang nanti ke ITB gitu kan. Jadi, temen tuh bener-bener start dari nol. Nah, lewat UKJITB aku bisa kenal banyak orang, cari temen, dan sebagainya, dan nyaman banget di sana. Itu juga kenapa aku masih bertahan sampai sekarang di UKJITB. Sejak waktu masih mabah sampai sekarang masih di sini. Nah, gara-gara kekeluarannya kuat banget gitu. Betah. Hmm, betah. Jadi aku ngerasa, aku kayak, dulu waktu aku masih sobari juga, aku hidup sama Nadia sih. Kayak aku gak kenal siapa-siapa. Soalnya, waktu itu aku anak IPES satu-satunya dari sekolahku yang lalu ke ITB gitu, terus kayak, aku gak kenal siapa-siapa, aku sendiri. Terus kayak, aku kan orangnya lebih pasif gitu, kalau dalam bersosialisasi. Jadi, pas awal masuk itu belum ada temen, dan pas masuk UKJ, senpai-senpai atau senior-seniornya tuh ramah banget gitu loh. Ngajak main bareng kayak, gak ada batas gitu antara kakak tingkat, adik tingkat. Jadi, betah banget masuk, dan, apa ya, karena itu tadi aku punya impian untuk nge-band lagu Jepang. Jadi kayak, susah banget sih masuk sini. Terus, oke terus Nina, tadi kan kamu keresoah di Belanda, dan bertemu para pecinta Jepang di sana. Di sana tuh kayak gimana sih? Atau mungkin ibunya seperti apa di Belanda? Aku rasa, mungkin karena Belanda itu termasuk negara Eropa, jadinya mereka tuh lebih bebas gitu dalam ekspresikan diri. Kayak, norma-normanya mungkin cukup berbeda ya dari Indonesia. Kalau Indonesia kan kita cukup konservatif. Iya. Tapi kalau di Belanda tuh lebih terbuka dengan apapun itu gitu. Kita tahu bahwa di Belanda tuh biasanya bulan Agustus ada J-perate gitu. Nah, jadi, kalau misalnya kita datang ke, tadi ya, misalnya anime konferensi gitu, kita bakal cukup sering ngelihat bapak-bapak atau cowok yang cosplay sebagai cewek. Di Indo juga ada, tapi seginya di sana. Aku nggak tahu sih di Indo, di Indo aku. Di Indo aku pernah lihat. Jadi, waktu itu aku ke event, terus aku melihat ke belakang, ada yang cosplay jadi cewek gitu pakai segam sekolah, tapi kenapa aku tahu dia cowok? Karena kakinya terser dan berbulu. Di Polen, ya? Ngomongin gimana, tapi ya gitu deh, pokoknya. Oke. Aku tahu, itu coba. Atau di Belanda itu kayak gitu juga terang-terangan, dia tuh cowok cosplay sebagai cewek atau rapih banget gitu kayak orang Taiwan. Oh, nggak, nggak, nggak rapih. Mereka bener-bener datang sebagaimana mereka aslinya. Jadi, misalnya sebenarnya mereka masih berewokan atau... Jadi, maksudnya, kan biasanya kalau kita lihat cosplay cowok jadi cewek tuh, biasanya cakep-cakep gitu kan. Atau bodinya juga bagus gitu. Nah, tapi kalau di Belanda ini, kalau yang aku lihat ya, itu ya beneran come as what you are gitu loh. Apa adanya? Beneran, iya. Ya, kalau misalnya kamu masih berewokan, ya berewokan aja. Kalau misalnya bodinya kayak gimana pun ya, yaudah gitu. Menarik. Tapi, kecenderungannya ya masih mirip-mirip sama orang yang suka judul tangan pada... Umumnya sih, misalnya di tasnya kita bisa lihat banyak film atau bantungan kunci. Terus, ya mereka boleh sigurin juga. Terus, mereka cosplay juga iya. Karena kita yang makin dekat sama kesukaannya kan biasanya. Di Indo tuh banyak wibu di Nel. Kamu wibu ya? Enggak. Aku juga gitu. Iya, tapi ini kayak masalah prejudis gitu nggak sih? Iya. Apa ya? Kayak di Indonesia tuh, ya kalau misalnya kamu wibu... Disa meratain gitu. Kalau di Belanda itu, batusan antara wibu atau nggak tuh gimana sih? Kalau di Indonesia kan, biasanya suka Jepang diket, di belanya wibu. Aku sening banget tuh orang nanya, kamu wibu ya? Jadi kayak sini tuh sama anime terus gitu. Padahal, budaya Jepang tuh luas banget. Iya, bener-bener. Dan biasanya. Dan aku pun sebenarnya risih sih di bilang wibu. Soalnya di Indonesia kadang konotasinya tuh lebih negatif. Tapi kalau di luar gue gimana sih pandangan orang terhadap kata wibu? Atau kebutuhan itu? Nah, jadi sebenarnya mungkin sama ya. Kalau di luar tuh aku ngerasainya kata wibu itu bukan sesuatu yang... Baik juga. Karena itu tuh menunjukkan bahwa kita yang bukan orang yang memiliki budaya itu. Terlalu mendalami budaya itu lebih dari orang itu sendiri. Dan kita juga mungkin mempraktikannya tuh tidak dengan benar gitu. Misalnya, kita suka budaya Jepang, kita baca bahasa Jepang. Ada beda antara kita menguasai bahasa Jepang dengan menggunakannya secara TNA kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak, aduh watashi besok mau gak kau pergi ke sana gitu. Maksudnya itu bukan menghargai budaya atau bahasa itu. Tapi kita malah bisa dibilang bermain-main gitu kan. Bukan sesuatu yang baik gitu. Nah, sebenarnya wibu tuh yang kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya menjadi seorang... Kalau misalnya term umumnya, wibu tuh bukan sesuatu yang baik. Sebenarnya, ya jarang dipakai buat orang yang suka kebudayaan Jepang gitu. Biasanya, kalau misalnya suka anime gitu, itu cuma dianggap hal yang biasa gitu. Kayak, bagaimana kalau kita sering nonton drama Korea, kita bukan hip-hopper kan. Iya, benar. Nah, sama di situ juga bukan kalau kamu nonton anime, ya kamu nonton sebuah video-video aja. Kayak kalau sekarang kan saya di nasib itu bisa nonton anime. Ya, udah jadinya sebuah entertainment aja gitu. Jadi gak nyampe dikatain wibu, enggak gitu. Nah, biasanya dikatain wibunya tuh kalau misalnya levelnya emang udah dalam. Udah menunjukin kesukaan yang... Kelebihan. Yang fanatik gitu kalau misalnya kita masuk kamarnya, terus gindunya full. Poster semua sampai langit-langit. Atau ternyata di kasurnya ada timah kurangnya ada 10. Atau figurin yang udah 4 lemari. Nah, itu bisa dikatain sebagai wibu gitu. Nah, tapi kita juga sering dengerkan bahwa ada kalimat otaku. Nah, aku rasa kalau di luar tuh, temen ini justru lebih jarang diketahui oleh orang-orang gitu. Lebih seringnya... Nah, tapi otaku ini juga jarang dipakai. Padahal sebenarnya kalau kita suka banget sama sesuatu, lebih bisa ditelimin otaku kan. Karena otaku itu ya kita suka sesuatu. Otaku juga gak cuma tentang anime dan lain sebagainya. Ada juga otaku yang ke alat digital, ke teknologi, ada yang ke kereta gitu ya. Tergantung kita sukanya apa ya disebut otaku dari hal tersebut kan. Oh, di Belanda gitu kira-kira ada UKJ juga gak sih? Nah, sebenarnya kalau itu aku rasa belum sih. Karena biasanya juga kalau sekolah atau universitas itu jarang ada kegiatan yang... Apa ya? Perfasis hobi gitu? Hmm, kayak kalau misalnya di... Kita kan ada sekolah yang kita di Popo, terus tersebut itu ada... Kalau di... Apa namanya? Di universitas ada yang UKM ini kan. Nah, kalau di sana gak ke... Gak siber kita gitu. Gimana cara beriginya di Singapura? Oh, aku aja yang tanya. Iya. Oh, iya Kak, BTW aku dengar staffnya kan waktu itu pernah... Apa sih? Exchange. Exchange dari Singapura kan ya? Nah, kalau di situ kakak sendiri ada... Ini gak bikin temen... Apa punya temen-temen yang suka Jepang juga atau di sana ada kayak UKJ gitu gak? Iya. Nah, waktu dulu aku istri pas ngasih 7. Aku tuh penasaran di sini ada UKJ kayak waktu itu aku di tema sekoliteknik. Dan aku tuh nangis gitu ke badi aku yang orang Singapura, ada UKJ, gitu. Dengar-dengar ada. Tapi mereka katanya gak kenal gitu. Terus aku bingung kan gimana cara ketemunya. Nah, terus pas... Lalu tuh hari jam makan siang, abis makan tuh ngelewatin horidor gitu ada piano. Kalau di sana tuh ternyata pianonya ditaruh di luar gitu. Gak bakal adanya kan. Terus aku ngide aja gitu. Aku main lagu anime ya. Aku main. Eh, gak nyampe 5 menit dateng 3 orang. Terus kayak excited gitu loh. Mereka ngomong, eh ini judulnya ini ya dari anime ini. Nah, dari itulah. Kalian anak UKJ sini ya? Iya. Tapi mereka rada beda sih net UKJ-nya. Kalau kita kan lebih kayak organisasi tuh. Ada di sisi-nya. Ada... Apa sih namanya satu lagi? Bidang. Iya, ada bidang ada di sisi. Kalau mereka lebih ke... Masih lebih ke komunitas. Jadi bukan per divisi kegiatannya, tapi nyampur gitu. Kayak hari ini kita cara oke di kelas. Biasanya kegiatannya malam cara oke. Besoknya odori, ada yang otage, dan lain-lain gitu. Kadang pergi ke iusan bareng juga. Dan mereka tuh gak punya sekretariat. Jadi biasanya izin ke kampus itu pakai ruang kelas ini jam berapa sampai jam berapa. Tapi maka kembali komunitas itu berdaftar di universitasnya atau mungkin? Bicara aku gak nanya apa gitu. Aduh. Ya aku gak kepikiran apa situ. Tapi yang aku tahu ada ketua. Dan aku belum sampai ketemu ketuanya sih. Dan waktu itu, sebetulan UKJ lagi ulang tahun kan UKJ ITB. Terus aku minta di ucapin gitu sama mereka, baik banget. Dikit sih mereka cuma berapa belah sampai berapa puluh. Kalau kita perangkatan ada seratus, lebih ada lah ya. Iya. Dua ratus gitu. Kalau nanti mereka lebih dikit gitu. Kalau aku yang ngelancar ya. Intian sih. Terus mereka kemudian. Terus Nadia kan jadi ketua UKJ periode ini. Kenapa sih Nadia mau jadi ketua UKJ ITB? Penasaran. Wah. Jadi, kenapa ya aku yang jadi ketua UKJ? Sebenarnya, aku, kalau secara personal, aku emang suka hasil yang berburu ke pemenjalan ya. Nah, tapi sebenarnya untuk jadi ketua UKJ itu dalam sempat kepikiran gitu. Karena kayaknya, wah sesuatu banget nih. Jadi ketua UKJ gitu kan. Nah, tapi ternyata apa ya? Banyak hal yang ingin aku lakukan yang kemungkinannya kemungkinan untuk tercapainya itu lebih besar kalau misalnya aku jadi ketua gitu. Dibandingkan aku jadi anggota biasa atau jadi apa gitu. Nah, jadi kalau untuk tahun ini sebenarnya aku ingin memperbanyak kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Aku bangga. Nah, nah, juga kemungkinan gitu kan. Kayak waktu jamannya kemungkinan kita jadi lebih banyak kerjasama, tapi kalau kemungkinan lebih keluar ITB-nya gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau aku sebenarnya fokusnya tuh lebih tanggung ke dalam ITB-nya gitu. Paling lengkapi, geng. Paling-lengkapi. Iya, nah jadi Alhamdulillah kayak tahun ini kita udah kolab sama atau nggak kolab doang sih ada kayak kunjungan-kunjungan juga. Kita tuh udah kunjungan sama unit Tiongkok terus juga sama unit apa, Boat Games terus juga kita kemarin di Bun Tanoh itu bikin performance yang kolaborasi sama KPA Angklung ITB terus habis itu sekarang kita lagi mau bikin di kata bareng musih musih ITB musih itu unit Talenbang terus sebagai ketua gimana sih cara bagi waktunya mungkin ini kita bisa sharing berdua karena Nadia online aku offline tapi penasaran gitu yang online dimana soalnya kan tiba-tiba sebenarnya berubah harus dikadaptasi mungkin aku ceritanya juga bisa kayak dua side gitu ya karena waktu Kak Fioni jadi Buco aku di bawahnya Kak Fioni kan iya kita satu bulan udah pengurusan iya waktu Kak Fioni jadi Buco aku jadi Kak Dio aku tuh sebenarnya bukan anak kampus ganesa kan aku anak kampus jadi Tinangor gitu gimana kalau mau Bandung di Tinangor tuh ya amannya sejam lah gitu kan jaraknya tuh kayak sejam gitu nah itu menurut aku hal yang agak ada sulit sih kalau misalnya offline karena aku harus ya itu pergi ke Bandung terus setengah itu malamnya harus pulang lagi ke Gatinangor karena aku pulihnya di Gatinangor nah tapi apa ya karena aku suka banget nih karena aku cinta nih mau kaji jadi kayaknya ya sejam itu yaudah jalanin aja gitu meskipun biasanya tuh aku naik travel dari Bandung tuh jam 11 malam ke Gatinangor jadi aku nyampe Gatinangor jam 12 malam terus dia paginya ke live gitu nah itu sama ya suka aja gitu suka aja di Gatinangor nah tapi jadi buat bagi waktunya itu kalau selama waktu offline ya paling aku jadinya lebih banyak ngambil kegiatan-kegiatan yang ada di Ganesha terus kalau misalnya buat waktu kayak belajar dan kegiatan lain ya dipastiin aja gak ada yang bentrok dan kayak harus selalu waktisan gitu kan kayak kita tuh mampunya segimana sih jangan sampai kita gak mampu tapi masih dipaktain nah terus kalau misalnya online ini kan kalau misalnya waktu itu kak kita biasanya rapat bebe tuh kayak sebulan atau dua bulan sekali gitu kan nah sekarang kita tiap dua minggu tiap dua minggu rapat tiap dua minggu rapat dan kita tuh jadwalnya fix dan tiap hari jumat jam pengalatan malam selalu ketemu dua minggu karena kan kalau kita waktu itu bisa ketemu satu sama yang bisa kre kan banyak kabar main nah tapi kalau online jenis kita interaksinya jadi jauh lebih sedikit makanya diperluin rapat ini tuh tiap dua minggu sekali buat nangain kabar dan kalau semuanya online tuh tugas-tugas jadi lebih berat gitu kan nah jadi jadi keliatan banget bahwa teman-teman aku yang dari data tuh ya pada apa ya mungkin kadang ngerasa terbebani kayak berat lah tugas-tugasnya gitu dan mereka butuh tempat cerita juga kan nah jadinya lewat rapat itu kita gak cuman ngomongin tentang keberjalanan kita tapi disitu kita juga bisa numpahin apa kecemasan satu sama lain gitu dan disitu kita bisa stay stronger together gitu nah buat bagi waktunya nih karena online juga kegiatan-kegiatan seperti kerja kelompok atau kegiatan himpunan dan sebagainya makin banyak juga kan karena bisa jam berapapun betul sekali spesibel iya kayak biasanya tuh malam-malam waktu ini istirahat atau kegiatan lain lah tapi kalau sekarang ya kegiatan akademik malam-malam juga sabi ya karena online kerja kelompok jam satu malam iya bener waktu itu aku pernah kerja kelompok tuh sampai google ini 14 jam dari pagi sampai malam 14 jam kita nuggah segitu kayak ngerinya dengernya iya nah ini nih yang harus hati-hati banget jadi kadang-kadang kita mikir karena online kalau misalnya ada sesuatu yang bareng kita bisa termiskan double meet gitu kan double meet triple meet tapi sebenarnya itu bukan hal yang efektif gitu kita malah gak fokus ke semuanya nah jadi ya kalau bisa anggap ini tuh kayak offline juga gitu dimana waktu kita ya emang terbatas dan kita harus baiknya apakah kita sanggup apakah kabrakan atau enggak nah kalau aku dengar tuh kita tuh harusnya bisa membagi 24 jam kita jadi 3 8 jam buat istirahat 8 jam buat kerja 8 jam buat main nah jadi kalau misalnya kita bisa membagi itu dan tahu diri ya semoga bisa lah sejaga semuanya dan Nadia ini tuh merupakan anggota badan pengurus dan juga ketua pertama dari ITB Jatinangur di UKJ semuanya sejarah ya sebenarnya berarti bisa ya tanpa apa ya kita sebenarnya bisa gitu melampaui keterbatasan asalkan kita niat dan emang bisa gitu bagi waktunya ya kalau kagetnya juga kan gak sih gila sibuk banget gak sih waktu itu sambil TA jadi buco oke jadi kalau di UKJ itu kan bisa tahun ketiga ya emang ngejabat kebetulan di fakultas aku sekolah business management tuh di apa di targetnya lulus 3 tahun sarjana yang berarti aku sambil swisi kan pas jadi ketua wow iya jadi berat sih jujur karena selain selain swisi jadi ketua aku waktu itu jadi asisten lembaga pengembangan karakter sambil kerja sampingan juga tapi dari dari situ tuh aku belajar untuk ngeefisiensiin waktu dan lebih menghargai waktu gitu kayak pas rapat kalau aku gak dibutin banget biasa aku sambil nugas atau gak dikenfisi terus aku juga belajar buat hidup lebih sehat karena gak mau sakit dan biasanya rapat ukaji tuh malem-malem gitu kan pernah tuh sampai tengah malem tapi gak cuma rapat sih kadang kegiatan kelatian gitu juga nah disitu aku benar-benar pulang ke rumah tidur bangun pagi udah kasus tapi ya namanya itu passion kan seneng sama kegiatan ukaji jadi gak kerasa berat gitu eh tiba-tiba udah lulus aja ngomong-ngomong soal waktu cepat berlalu durasi kita juga udah abis jadi mincingnya bagus banget ya iya bener jadi ya sebenarnya masih banyak sih hal yang banyak dioplin tapi sepertinya kita sudah banyak hal juga yang dioplin iya betul-betul jadi tatarannya mungkin lagi gini dulu ya buat Fujipot episode perdana seru banget terima kasih Nadia sudah menjadi guest terima kasih oke terima kasih buat Nadia dan semangat juga terus jadi ketika Ukaji selamat puji pujikan juga ya semoga Ukaji Tebe juga semakin berkembang ya amin ya ayo kita yang kuat ya kerjasama kita Ukaji dan Puji dan buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang juga jangan lupa ke Fuji Global biar bisa ngomong sama Nihonjin bisa pergi ke Jepang buat kerja atau studi karena di Fuji Global juga ada program kalau kalian mau kerja ke Jepang oke sekian buat Fujipot kali ini semoga kalian enjoy dan sampai bertemu lagi ya mata ne selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax